hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau kasih tahu ke para subscriber pemburu barongan ya guys kenapa itu pemburu barongan itu jarang sekali upload ya dari berapa bulan atau berapa tahun kemarin sampai sekarang lah jarang sekali upload itu kenapa ya ini saya mau kasih tahu ya guys alasannya itu saya sekarang usahanya bikin pecut guys jadi ini selain bikin barongan saya juga bikin pecut juga banyak sekali orderan pecutnya guys jadi nggak ada waktu atau apa ya nggak ada waktu baru ngedit lah jadi setelah nonton ebek pulang itu langsung bikin pecut guys terus kalau capek langsung istirahat tidur sebenarnya saya itu pas lagi nonton ebek saya yang rekam rekam-rekam warongan rekam canturan itu ada file-nya tinggal di edit terus tinggal di upload tapi waktu ngeditnya itu nggak ada ya guys karena setiap pulang nonton ebek pasti langsung pegang pecut nonton ebek pegang pecut jadi nggak ada waktu buat ngedit pas ada waktu tonton ngedit paling cuman berapa menit lah terus istirahat tidur malam-malam itu biasanya guys makanya video videonya itu kadang yang saya upload itu video-video lama baru saya upload guys maaf ya guys ini saya kasih tahu usaha pecut saya ya kalau kalian mau beli pecut bisa langsung ke saya nanti kalian ini WA saja ya guys ada pecut ebek terus ada juga pecut popo ya ini saya sepil nah oke guys ini hasil karya-karyaku ya guys ini ada pecut popo ini pecut poponya seperti ini guys ini gagangnya gagang kepala naga nah ini bentuknya seperti ini ini salah satu karyaku ya guys ini baru jadi kemarin belum lama terus ini pecut popo lagi ini model gombyok kalau yang ini model candi ya guys nah ini pecut popo polosan gombyok nah ini yang sebelah sini ini pecut ebek guys nah ini pecut ebek variasi ya nih buat kalian yang minat bikin pecut seperti ini bisa pesan ke saya ya guys ini pecut ebek variasi ini ada ada lagi pecut ebek tapi ini udah lama ya ini udah saya sering bawa ke tempat kekalangan guys ini pecut prod ini pertama kali bikin ini yang ini guys pertama kali bikin pecut ini pecut yang ini nih ini udah lama banget pertama kali bikin pecut ini ini ada apa mentahannya guys ini buat bikin pecut ebek ya buat bikin pecut ebek kayak gini nih nah ini guys hasil-hasil karya saya ini saya sepilkan foto-fotonya ya guys ini pecut-pecut ebek ya tuh ada yang gagang-gagang naga guys gagang-naganya juga bagus terus ada juga gagang bubutan ya guys rajutannya juga rapih-rapih ini usaha pecutnya saya namakan Oscar cemedi ya guys karena saya itu Adam Oscar ya jadi pecutnya itu saya namain Oscar cemedi nah ini contoh-contoh pecut ebek ya yang kecil-kecil ini pecut ebek atau pecut cakilan kan hasilnya itu bagus-bagus guys udah banyak banget guys yang pesen ke saya jadi yaitu saya jarang ada waktu ya guys buat ngedit-ngedit konten seperti ini nih ini saya sempetin bikin konten biar kalian itu pada tahu ya guys Nah kalau ini selanjutnya itu macam-macam pecut bopo ini macam-macam pecut bopo ini pecut gombiok ada semua ya guys pecut bopo sama pecut ebek siap membuatkan saya guys tinggal pesen saja nanti bakal saya kerjakan atau saya proses pecutnya ya guys ini pecut bopo yang panjang-panjang ini pecut bopo ya guys nah ini koleksi-koleksi pecut bopo terus nih banyak banget guys Oke nah ini contoh-contoh atau sampel-sampel warnanya kalian bisa milih sesuka hati kalian mau warna apa mau merah biru hijau abu-abu hitam ungu terserah atau warna pink pokoknya semua warna ada cuman ini yang ready stock yang ini ya guys kalau kalian pengen warna dengan warna-warna ini ya langsung WA saja ini ini pekerjaan saya selain itu ya guys selain membuat warungan juga membuat pecut buat kalian yang pengen beli seperti ini pecut-pecut seperti ini bisa ya nanti WA aja nanti WA nya saya cantumkan di deskripsi